PT Optima Prima Metal Sinergi melepas 400 juta saham baru hari ini. Seperti apa proses IPO emiten berkode EPMS itu? Kita bergabung dengan Prilia Karpal dan Juru Kamera Rianto Triutomo dan juga Irham Andriaji langsung dari Bursa Efek Indonesia. Prilia, seperti apa proses pencatatan saham perdana OPMS yang akan berlangsung? Ya Rode dan Juga Bupirsa, hari ini PT Optima Prima Metal Sinergi TBK akan melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia. PT Optima Prima Metal Sinergi TBK ini menjadi perusahaan ke-37 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019. Saat ini dari pantauan kami di main hall Bursa Efek Indonesia, seluruh Dewan Direksi dari PT Optima Prima Metal Sinergi TBK sudah berkumpul bersama seluruh karyawan untuk menyaksikan dan juga bersama-sama melakukan pemencetan bel, tanda untuk dibukanya perdagangan pada hari ini sekaligus resminya PT Optima Prima Metal Sinergi TBK melantai di Bursa Efek Indonesia. Sebagai profil sehingkat dari PT Optima Prima Metal Sinergi TBK ini merupakan perusahaan penyedia besi skarp kapal bekas dan PT Optima Prima Metal Sinergi TBK akan melakukan penawaran umum saham dengan harga Rp135 per saham dan besaran tersebut berada pada level tertinggi dari rentang harga saat penawaran awal ataupun juga book building. Sebelumnya pada tahap book building yang berlangsung pada tahun 26 hingga 28 Agustus 2019 perusahaan ini mematok harga di kisaran Rp125 hingga Rp135 per lebar saham dan juga perusahaan yang akan melantai yaitu PT Optima Prima Metal Sinergi TBK ini berkode OPMS dan juga menunjuk PT Sinergi Sekuritas sebagai underwriter-nya. OPMS sendiri berdiri sudah sejak tahun 2012 dan pada awalnya OPMS berperan sebagai perusahaan pendukung untuk usaha pabrik besi di kawasan Surabaya dan OPMS sendiri saat ini lebih dikenal sebagai pembeli maupun juga penjual berbagai macam logam ataupun juga besi bekas sekaligus memasuk besi bekas untuk peleburan bahan baku yang dibutuhkan oleh pabrik-pabrik besi dalam operasionalnya. Rudi Ya Prilia, berapa jumlah dana yang dibidik OPMS dalam IPO ini? Ya OPMS sendiri akan melepas 400 juta saham baru atau setara dengan 40% modal yang ditempatkan dan juga disetora penuh. Dengan begitu perusahaan ini akan memperoleh dana segar dari penawaran saham perdana ataupun IPO hari ini sebesar Rp54 miliar. Dari keterangan Direktur Utama OPMS Melina Wijaya mengatakan dana hasil IPO ini akan digunakan untuk pembelian kapal bekas yang akan dijadikan besi skarp dan juga melantainya OPMS di Bursa Efek Indonesia adalah upaya dari perusahaan dalam memperkuat bisnis di bidang besi skarp yang mayoritasnya adalah dari kapal bekas. Dan juga menurut keterangan dari pihak OPMS sendiri hingga April 2019 ini penjualan OPMS naik menjadi 44,2% ini naik menjadi Rp35,2 miliar dan pada periode yang sama tahun sebelumnya penjualan OPMS ini masih sebesar Rp24,4 miliar. Baik terima kasih Prilia dan kami akan kembali dengan informasi dari Anda nanti saat pembukaan Pursa sekitar pukul 9 nanti.